Intro Pasangan selebriti Meghan Markle dan anggota kerajaan Inggris Pangeran Harry memang selalu menjadi perbincangan hangat publik Pasca memutuskan tinggal di Amerika hubungan Meghan dan Pangeran Harry dengan keluarga kerajaan Inggris disebut kurang baik Bahkan hubungan kedua belah pihak itu disebut kian memburu Pasca Meghan dan Pangeran Harry membeberkan sederet pernyataan menohok perihal kerajaan Inggris kepada publik Sejumlah pernyataan yang menimbulkan kontroversi itu disampaikan Meghan dan Pangeran Harry melalui wawancara secara eksklusif bersama Oprah Winfrey beberapa waktu yang lalu Akibat wawancara tersebut keluarga kerajaan Inggris disebut sangat kecewa Alhasil anggota kerajaan Inggris ramai dikecam sebagai keluarga yang rasis Dog and Doxes of Kimbrick, Pangeran William dan Kate Middleton bahkan sampai turun tangan dengan menegaskan kepada publik bahwa anggota kerajaan Inggris bukanlah keluarga yang rasis Baru-baru ini pun Metro mengabarkan bahwa Meghan dan Pangeran Harry telah mempertimbangkan untuk pulang ke Inggris Rencananya Meghan dan Pangeran Harry akan pulang ke Inggris untuk memperingati hari Queen's Platinum Jubil yang akan dirayakan tahun depan Queen's Platinum Jubil diperingati sebagai bentuk perayaan 70 tahun Ratu Elizabeth II telah mengabdi untuk negara Inggris Pangeran Harry dan Meghan lantas disebut bersemangat untuk datang ke Inggris demi Ratu Elizabeth II Kendati demikian, sumber lain mengatakan kepada Desan bahwa hubungan Pangeran Harry dan Meghan dengan keluarga kerajaan Inggris sudah sangat canggung Sumber itu mengaku tak lagi mampu membayangkan momen di mana Pangeran Harry dan Meghan kembali ke Inggris nantinya Ini sudah menyebabkan sakit kepala dan akan sangat canggung Acara apa yang bisa mereka hadiri, tutur seorang sumber kepada Desan Apakah kita akan menempatkan mereka di balkon Istana Buckingham untuk pelipas? Ini adalah perayaan untuk 70 tahun perayaan Ratu kepada bangsa dan tidak boleh dibuat buruk Sementara itu, Pangeran Harry diketahui baru saja pulang dari Inggris Usai menghadiri upacara pemakaman sang kakek Pangeran Philip Sayangnya Meghan saat itu tak ikut menemani Pangeran Harry untuk kembali ke Inggris lantaran tengah hamil tua Ini kata peramal Putri Diana soal nasib pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle Seorang peramal yang mengakui dirinya pernah dekat dengan Putri Diana Kali ini membuat geger publik dengan ramalan yang dibuatnya Soal nasib pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle Pangeran Harry adalah putra bungsu dari mendiang Putri Diana Dan sang adik pati sasek menikahi Meghan Markle pada tahun 2018 lalu Hasil ramalan dari nasib pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle berhasil membuat semua orang terkejut mendengarnya Dilansir dari laman peksik Sally Morgan adalah wanita yang mengaku sebagai peramal yang pernah dekat dengan Putri Diana Ramalan soal nasib pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle diungkapkan Sally Morgan melalui Daily Mile Kemudian berita Daily Mile itu dibahas dalam acara The Morning Show oleh kedua pembawa acaranya yaitu Kelly Gillis dan Matt Sirpington Sally Morgan pun hadir dalam acara The Morning Show tersebut Untuk membahas hasil ramalannya soal nasib pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle lebih jauh Dia sudah meramal untuknya dia memiliki cinta yang sangat besar dari pernikahan itu Jelas peramal Sally Morgan soal Meghan Markle Kemudian Sally Morgan juga membahas bagaimana para peramal yang lain mengatakan bahwa pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle tidak akan bertahan lama Akan tetapi si peramal yang mengakui kedekatannya dengan Putri Diana itu malah mengatakan hal yang sebaliknya Sally Morgan percaya bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle akan tetap saling mencintai Meskipun selalu ada tantangan di hadapan mereka Lebih jauh si peramal juga percaya bahwa suatu hari nanti Meghan Markle akan mendapatkan pengakuan dari kerajaan Inggris yang merupakan keluarga besar suaminya Meghan Markle sudah membuat aturan mainnya sendiri dan hasil yang keluar nantinya ada seperti yang diinginkannya Saya yakin ucap Sally Morgan soal kerajaan Inggris yang nantinya mau tidak mau akan mengakui keberadaan Meghan Markle Ramalan Sally Morgan ini berlawanan dari prediksi yang dibuat Lady Colleen Campbell di bulan April tahun ini Menurut Lady Colleen Campbell pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle tidak akan bertahan lama Begitu Meghan Markle diberi gelar Doxess of Sussex semua orang pasti tidak akan percaya ucap Lady Colleen Campbell di bulan April Selama ini Meghan Markle telah dituduh sebagai dalang dibalik Pangeran Harry yang mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari tugasnya sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris senior Setelah mundur Pangeran Harry memboyong Meghan Markle dan putra mereka yaitu Arsi untuk menetap di California Amerika Serikat Mungkin karena keputusan Pangeran Harry yang tiba-tiba memilih meninggalkan kerajaan Inggris inilah yang menyebabkan banyak orang berharap agar pernikahannya dengan Meghan Markle tidak berjalan mulus Berita selanjutnya ribuan orang minta gelar Pangeran Harry dicopot lewat petisi online Pangeran Harry kembali menjadi buah bibir setelah keputusannya pergi keluar kerajaan bersama istrinya Meghan Markle Kali ini gelar Pangeran Harry menjadi sorotan Ribuan orang melalui situs petisi online Cheng menandatangani petisi yang mendesak Pangeran Harry meminta Ratu Elizabeth II untuk menangguhkan gelar kerajaan Inggris miliknya Petisi itu diluncurkan dua pekan lalu oleh Lady Colin Campbell menulis buku Meghan and Harry The Royal Story Isi petisi tersebut kurang lebih meminta Pangeran Harry yang bergelar Duke of Sussex secara sukarela meminta Ratu Elizabeth II menangguhkan gelarnya yang artinya gelar tersebut tidak digunakan untuk sementara Kepada Daily Star secara eksklusif Lady Colin Campbell atau Lady C mengungkapkan bahwa peluncuran petisi itu merupakan hal yang benar untuk dilakukan Saya telah berbicara dengan orang-orang banyak yang berpikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan dan itu adalah solusinya Ujarnya melasir Daily Star Hingga selasa 1 Juni 2021 petisi tersebut telah ditandatangani oleh 40 ribu orang Jumlah ini hanya kurang 10 ribu dari total target 50 ribu tandatangan Dalam komentarnya pada situs tersebut beberapa orang bahkan menganggap Pangeran Harry telah merusak negara mereka Inggris Pangeran Harry menggunakan gelarnya untuk menimbulkan masalah merusak negara kita tulis seseorang Yang lain menulis mereka tidak pantas mempertahankan gelar Terutama ketika mereka menggunakannya untuk keuntungan pribadi Lalu ada juga komentar yang menganggap Pangeran Harry dan sang istri tidak berperilaku sesuai ketentuan kerajaan Tindakannya saat ini merusak negara ini dan bertentangan dengan bagaimana seorang royal keluarga kerajaan Inggris seharusnya berperilaku bunyi komentar tersebut Lady C menuturkan penangguhan gelar Pangeran Harry dan Meghan Markle merupakan solusi terbaik Menurutnya Pangeran Harry dan Meghan masih bisa menjual branding mereka sekalipun tanpa gelar kerajaan Inggris Ini adalah solusi terbaik karena membebaskan Harry menuruti kehendaknya sendiri Tanpa konsekuensi dan tanpa merusak institusi monarki Inggris Rakyat Inggris dan dirinya sendiri tutur Lady C Lady C melanjutkan Pangeran Harry sudah cukup besar sehingga tidak terlalu membutuhkan gelar kerajaannya Tanpa gelar tersebut kata dia malah akan membuat Pangeran Harry menjadi lebih bebas Dia melampui itu dia tidak membutuhkan gelar kerajaan itu adalah belenggu yang bisa dilakukan tanpanya Dia terlalu besar untuk itu sekarang jelas Lady C Dia masih akan mendapat publisitas dia masih mendapat perhatian tambah Lady C Seperti diketahui Pangeran Harry dan Meghan Markle memang telah memutuskan keluar sebagai dari kerajaan Inggris Pada awal tahun 2020 lalu Sejak saat itu kontroversi seolah tak jauh dari sosok pasangan yang satu ini Termasuk ketika keduanya diwawancarai oleh Oprah Winfrey pada Maret 2021 lalu Wawancara tersebut kemudian diprotes banyak pihak karena dianggap membeberkan rahasia dapur kerajaan Inggris Terima kasih telah menonton!